Hai Sob, Nengat Atlas atau sering dikenal dengan nama Kupu-Kupu Gajah, merupakan Nengat yang berasal dari keluarga Saturni Idai. Walaupun bentuknya menyerupai Kupu-Kupu, tetapi hewan ini bukan tergolong jenis Kupu-Kupu, melainkan termasuk ke dalam jenis Nengat. Nengat Atlas dinobatkan menjadi Nengat terbesar di dunia, karena Nengat ini memiliki rentang sayap mencapai 25 hingga 30 cm. Nengat Atlas merupakan hewan nokturnal, di mana artinya, hewan ini lebih aktif pada malah hari. Walaupun memiliki ukuran yang besar, namun Nengat ini cukup sulit untuk kita temukan di alam liar. Hal ini dikarenakan, Nengat Atlas memiliki warna dan pola sayap yang dapat membuat mereka tersamarkan. Nengat Atlas memiliki warna coklat kekuningan hingga merah marun, tetapi terdapat juga Nengat Atlas yang berwarna abu-abu. Bentuk sayap bagian atas pada Nengat ini menyerupai bentuk ular kobra, hal itulah mengapa di Perancis Nengat ini disebut juga papilon kobra. Kata Atlas pada Nengat ini, diberikan karena pola pada sayapnya yang mirip dengan peta dunia. Nengat Atlas, hidup di hutan-hutan yang memiliki kelembapan tinggi dan sedikit basah. Bukan tanpa alasan, habitat ini dipilih karena Nengat ini memiliki sayap yang kering, sehingga Nengat Atlas memerlukan udara lembab untuk menjaga sayapnya agar tidak patah. Saat masa kawin, Nengat betina akan melepaskan feromon ke udara pada malam hari, yang bertujuan untuk menarik Nengat pejantan lainnya. Di mana Nengat Atlas dapat kita jumpai sepanjang tahun, namun populasi tertinggi dari Nengat ini berada pada bulan November hingga Januari. Jika sedang merasa terancam, Nengat Atlas akan hinggap di tanah dan mengembangkan sayapnya, sehingga ketika pemangsa melihat sayap bagian atasnya, pemangsa akan mengira ia sedang melihat ular. Sayangnya, akibat banyak kerusakan yang terjadi di alam, membuat Nengat Atlas cukup sulit ditemukan di alamnya, bahkan, Nengat ini telah masuk ke dalam daftar hewan terancam punah. Oke Sob, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.